Halo semua selamat datang dan salam Satobi di sini ada ban presto kita akan unboxing dari lininya Egg of Heroes All Might itu dari animenya Boku no Heroes atau Hero Academia ini dia teman-teman terus tampilan depannya kita lihat sisinya ada tulisannya Egg of Heroes All Might yang sisi setnya lagi sama teman-teman dan ini adalah sisi bagian belakang teman-teman dengan posonya All Might Oke teman-teman langsung aja kita unboxing Egg of Heroes All Might Oke kita langsung unboxing All Might Hai salah satu pahlawan pro dan juga sebagai simbol perdamaian dunia teman-teman di anime Boku no Heroes ini adalah tampilan ketika dia berubah menjadi super super hero nya sebenarnya aslinya dia kurus teman-teman kalau yang belum pernah menonton silahkan nonton karena filmnya seru banget teman-teman ceritanya apalagi kalau baca komiknya lagi seru-serunya sekarang lawan all for one ini dia oke ini dia teman-teman figurnya All Might dari Egg of Heroes teman-teman buat badannya sih lumayan gede nih oke kita langsung buka seperti biasa biasanya teman-teman polos hitam kita lihat pertama mukanya dulu ya oke ini dia teman-teman bisa lihat untuk detail mukanya nah teman-teman bisa nilai sendiri untuk cetakan modelingnya nih masih ada garis-garisnya jadi nggak gitu rapih ini teman-teman bisa lihat di bagian rambut nah ini dia dan ini untuk mukanya teman-teman oke kita lanjut ke bagian badannya nah ini teman-teman bisa lihat untuk badannya birunya bagus ini merah dan putihnya juga kalau dilihat rapi ya nah ini buat logonya di sini ada agak sedikit cacat kayak ketekan buat pewarnanya bagus lah ini teman-teman bisa lihat buat tangannya nah jelas ini bagian bawahnya bisa dilihat juga teman-teman untuk detailnya ini sedikit nggak rapih bisa teman-teman lihat nah ini ada cetakan plastik bekas potongan di sini juga nggak rapih juga buat catnya ini bagian kakinya teman-teman bagian sepatu dan ini bagian belakangnya teman-teman dengan pose krennya kita langsung pasang aja kepalanya oke ini dia teman-teman coba kita tes apakah bisa pakai apakah bisa berdiri tanpa stand oke ternyata bisa teman-teman kita sandingin dengan si Deku Deku dengan menggunakan standnya ini dia komparasi tingginya teman-teman ini kita coba pakai stand tanpa stand dia udah bisa berdiri solid keren jadi nggak ngabisin space di lemari atau buat pajang nah ini dia teman-teman perbandingan tinggi All Might dengan Deku sama-sama lininya Egg of Heroes All Might lebih tinggi daripada Deku teman-teman jadi sesuai kayak di anime-nya ya untuk harga ini gue beli pas PO teman-teman Rp245 kalau nggak salah ini buat bahannya keras dari PVC dan lumayan sedikit berat nggak gitu berat cuman gimana ya sedikit berat ketimbang Deku teman-teman mungkin karena dia besar juga kali ya untuk belinya teman-teman bisa beli di Tokopedia atau di Facebook masih banyak yang jual teman-teman ini barang nggak terlalu susah untuk didapat jadi masih bisa dicari kalau buat lininya Egg of Heroes sudah banyak karakternya nanti akan gue unboxing satu-satu teman-teman jadi kalau buat di koleksi sangat-sangat bagus sekali kalau dikumpulin semua karakternya oke teman-teman sekian video singkat dari gue semoga dapat membantu dan terima kasih bye bye selamat menikmati